Baik, kedua telapak tangan letakkan di atas paha dekat dengan lutut dengan keadaan telapak tangan kiri bentangkan sedangkan telapak kanan menggenggam kecuali ibu jari dan jari terunjuk. Jadi telapak kiri diletakkan di atas paha. Ini kesempurnaan cara ya, bukan kewajiban ya semuanya. Kewajibannya adalah duduknya. Ada pun jika seandainya orang begini juga sah. Cuman ya aneh, ngapain begitu? Maka kesunnahannya adalah meletakkan kedua telapak tangan letakkan di atas paha. Dalam dengan keadaan telapak tangan kiri dibentangkan, dibuka. Sedangkan telapak kanan menggenggam. Kecuali ibu jari, tahu ibu jari? Arah ke depan dan telunjuk. Ini ibu jari, ibu jari ngadep ke kebelat. Ibu jari yang ngadep ke kebelat. Dan tidak usah digerak-gerakkan. Dalam matahab kita syafi'i dan jemur tidak perlu digerak-gerakkan. Seperti dalam matahab malik, waktu menyebut nama Allah, matahab malik, Asyadu anna muhammad rasulullah, Allah itu. Kalau matahab syafi'i tidak. Mengangkatnya hanya sekali saja di saat Asyadu anna muhammad rasulullah, diam, matahab syafi'i. Tidak usah digerakkan kembali. Jari terlunjuk digerakkan satu kali. Berisyarat tawkhid saat membaca kalimat syahadat tawkhid. Asyadu anna ilaha illallah, itu saja. Jari tidak dikanjurkan, digerak-gerakkan. Dalam matahab syafi'i. Dada harus tetap menghadap kekebelat. Dada menyaksikan video ini. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam.